musik oke bodi, sekarang kita ke courtyard bamerriot untuk ngecek preparation acara first hok national gathering nah sekarang kita udah nyampe di courtyard bamerriot hotel ini tuh udah di buyout oleh Hauge untuk acaranya hok national gathering di depan hotelnya juga kita udah bisa liat brandingannya ada disana ada disana dan juga disana yuk sekarang kita cek ke dalam bagaimana persiapannya mas saya mau ngambil kamar untuk kamar 4 silahkan di lantai sama untuk kamarnya di 1,2,2 yuk kita ke kamar maksimal kita tengok Kamar ini menjadi lokasi untuk menginap para member dan juga peserta di acara Hope National Gathering. Kamarnya cukup luas dan nyaman, tapi sekarang kita cek lokasi-lokasi yang lainnya. Untuk parkir, kalian nggak usah khawatir. Selain di depan, ada juga di belakang lewat jalan Purna Warman dan juga basement yang muat banyak motor. Sekarang gue lagi ada di Mau Mau Cafe. Ini yang bakal jadi tempat makan untuk acara Hope National Gathering. Tuh di depan ada brandingan yang cukup gede. Bisa buat foto-foto. Saatnya kita cek ada apa aja di dalam. Come on! Buat kalian yang ngerokok, kalian nggak usah khawatir. Di sini terdapat smoking area. Yuk kita cek. Come on! Smoking area juga nggak terlewat dengan brandingan acara Hope National Gathering. Dengan di-buyout, hotel ini berasa milik kita. Luas juga ternyata smoking area-nya. Borum. Nah, sekarang gue lagi ada di ballroom-nya. Nah, di sini tuh adalah tempat puncak acara nanti untuk The First Hawk National Gathering. Dan di depan gue sekarang lagi ada persiapan untuk stage-nya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, untuk acara besok tuh banyak sekali bintang tamunya. Mulai dari ada BBZ, ada Seskia Gothic, ada Padi Ribbon. Terus ada juga nanti bakal ada DJ Kondang, yaitu... DJ Wingky. Yes! DJ Wingky. Bakal ada DJ Wingky. Selain itu juga bakal ada Jamrut. Dan satu lagi ada si cantik Kwi Ka Salim yang bakal ngeramein di puncak acara nanti di Hawk National Gathering. Tadi jalan ada stage. Nah, di sini. Come on! Ikutin gue. Ini ada tempat makan kayaknya. Buat makan para member dan juga peserta di Hawk National Gathering. Di sini kayak tempat tersembunyi gitu. Dan ternyata dari panggung itu terpisah. Dari panggung ke tempat makan tuh kayak lokasi terpisah tapi masih nyatu gitu. Tapi ya... Gak begitu jauh dari senternya tadi. Mas-mas, ini untuk gol rumahnya sendiri bisa nampung berapa orang? Nah, kalau kita punya gol rumah ini sih bisa nampung 600 orang bisa. 600 orang. Nah, jadi besok di sini di ruangan ini bakal ada kurang lebih ada 600 orang. Kalian bisa tebak sendiri keramaiannya seperti apa. Gue gak sabar untuk menunggu besok karena ternyata di sini ada stun. Minuman wajib para bikers. Oke, sekarang kita ke kamar lagi. Setelah kita keliling-keliling melihat venue di Hotel Courjard by Marriott. Kalian tahu kan fasilitas apa yang bakal kalian dapetin kalau misalnya kalian buy out hotel? Kita bisa dapetin full branding dan juga full facility. Dan untuk Hock National Getering, gue yakin acaranya pasti bakalan keren banget! Dan sekarang udah malam, saatnya kita istirahat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.